Kasus seperti ZAROF ini, Anda yakin, K.Y. yakin bahwa bukan hanya satu ini? Enggak cuma satu, Pak. Yang modelnya kayak ZAROF Rekar ini? Iya, enggak cuma satu. Jadi ada ZAROF Rekar-ZAROF Rekar yang lain? Iya, kalau di mapping itu ada. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi berapi-api apa yang disampaikan oleh Bung Raffli Harun, termasuk soal? Bro Aiman, bisa enggak nambahkan? Anda kan dulu ada juga kan, pernah membongkar kasus-kasus besar yang kapitalisasinya sampai ratusan triliun kan? Coba bayangkan, kita heran sama ZAROF Rekar, tapi ada satu kasus yang saya ingat ya, mudah-mudahan saya enggak salah, yang terkait sama Sambu, itu ada uang yang konon sampai 100 triliun, minus satu. Bukan, 100 triliun minus satu rupiah. Bayangkan. Tadi kan tadi saya ditantang. Saya pernah mewawancara itu ke... Kan tadi saya ditantang, ada enggak segede gitu? Kan ada kan? Ada sendiri yang memverifikasi dan melakukan investigasinya. Iya, ke Mbak Yenti waktu itu. Nah syukurlah iya dia bilang. Nanti kita bicara soal itu, tapi kalau... Saya ingin tanya, tadi begitu berapi-api Bung Refli mengatakan bahwa freeze, seleksi ulang, pertanyaan saya, atau tadi ya freeze, seleksi ulang, seleksi ulangnya siapa? Ada Prof Hart di situ, ada Pak Susno, ada Prof Gayus. Jangan-jangan kita lupa, kita masih punya komisi yudisial yang tugasnya mengawasi lembaga peradilan. Apakah itu dirasa kurang? Saya ingin, sebelum ke Bung Refli ya, saya ingin ke Pak Mukti Fajar, juru bicara komisi yudisial dan juga komisioner komisi yudisial. Baik. Ini, saya mau tanya dulu. Batin dari komisi yudisial, melihat ada mantan pejabat MA, yang terkait dengan hakim ya, tiga hakim. Yang kabar nanti ada satu hakim lagi ketua PN, tapi saya tidak tahu informasi yang terbaru ya. Dan hakim-hakim sebelumnya ada Gazalba, ada Nur Hadi yang luar biasa waktu itu. Betul. Bagaimana Kayi melihat ini? Bagaimana batin Kayi melihat ini? Tentu kita prihatin ya, sangat prihatin. Ya, pertama kalau ditanya kaget enggak, enggak begitu kaget sih. Enggak begitu kaget? Enggak begitu kaget. Karena kan sudah ada sebelumnya. Tapi satu triliun ini? Enggak, enggak. Kasus tentang hakim ya, yang kemudian itu ada jaringannya waktu itu. Dan saya sudah menyatakan satu setengah tahun yang lalu, waktu saya jadi ketua komisi yudisial, saya sudah menyatakan ada mafia peradilan di mahkamah aku. Tapi sepertinya ya enggak viral dan kemudian enggak mendapat tanggapan yang luas. Tetapi bahwa memang ada itu, maaf ya. Nah, bentuk mereka ini adalah jaringan putus. Jaringan putus? Jaringan putus. Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya, penerimanya misalnya tadi kayak Prof Gayo cerita misalnya sopir atau staff lah ya. Lalu staff si A ini diperintahkan untuk memberikan ke B. Agak dekat lagi, mungkin ya. Diberintahkan kepada B. Ya. Tapi si A enggak tahu dari B ini nanti kemana. Oh, kayak teroris dong? Sistem sel. Terus putus, ya. Betul ya? Ya. Sistem sel ya? Nah, dari itu banyak. Enggak cuma satu. Ada dari sini, ada dari sini. Jadi Anda mau ngatakan, kalau Zara Frikare yang dibongkar susah? Nah, yang kemudian menjadi agak mengagetkan sedikit. Sebentar, Zara Frikare yang dibongkar susah karena sistemnya putus. Gimana? Pak Jubir? Kan dia yang paling ujung ya. Oke. Kalau yang ujung, nanti kita berasumsi bahwa dia yang akan berhubungan dengan hakimnya langsung. Oke. Nah, kalau K.Y. kan fokusnya ke hakim. Iya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Refli tadi udah nyampaikan, kalau di kapitalisasi. Sekarang kita balik. Nah, yang dipegang ZR ini kan honor jastip ya. Jastip-jastip? Nah, satu triliun satu miliar satu kasus. Kalau satu triliun, seribu kasus. Satu kasus, Mas Resli-nya tiga. Berarti kemungkinan ada tiga ribu hakim. Nah, ini yang baru kemudian kayak, wah ini gak main-main nih. Di kasus ini? Ya. Ini gak main-main ini. Berarti ya memang tadi ada apa, kalau tata negara mengatakan, ini posisi genting. Negara dalam keadaan darurat dan sebagainya mungkin saja bisa dibawa ke arah sana ya. Karena dari jumlah hakim total sampai hari ini 7.800-an ya. Jadi hampir 8.000. Itu tiga ribuan lah katakanlah gitu ya. Ini asumsi ya, hitung-hitungannya asumsi. Kalau satu hakim main satu kali, tadi kan bisa saja satu hakim main 100 kali. Ya, kalau tadi angka tadi itu jastip, itu berarti tanda tiga ribu. Berarti hampir separuh dong. Itu yang kemudian menjadi concern kayaknya hari ini. Kayaknya kita gak bisa selesaikan case per case. Kita akan rubah semuanya. Melalui deformasi peradilan. Gimana itu? Yang pertama adalah sistem. Ya, sistemnya kita rubah. Bagaimana sistem itu kemudian tidak memudahkan orang bertransaksi. Kalau saya menggunakan istilah sekarang, ini kan peradilan seperti market ya. Seperti pasar, ada jual-beli tadi. Yang dijual-belikan kasus. Bahkan banyak teman-teman misalnya yang mengatakan, kalau ada tanda pengadilan itu sudah ada yang menawarkan gitu kan. Masalah bisa dibantu atau apa dan sebagainya. Jadi sudah seperti apa, ya ada transaksional gitu lah. Nah, ini bagaimana merubah, mengembalikan hitohnya ke lembaga peradilan yang agung mulia. Jangan jadi pasar dong. Itu satu. Jadi misalnya membuat barrier-barrier supaya orang ini gak bisa mudah menemui hakim dan seterusnya. Kedua, kelembaganya. Nah, tentunya kelembaganya, ya hari ini, apa namanya, mahkamah agung sebaiknya ya jujur-jujur saja, terus serang saja. Toh ini sudah menjadi viral, semua orang tahu bahwa mahkamah agung terpapar gitu ya. Terpapar mafia. Mahkamah agung terpapar mafia? Harus siakui itu. Ya, jujur saja, toh itu lembaga negara. Dan tanggung jawabnya juga bukan di mahkamah agung saja. Kalau memang gak mampu, libatkan lembaga-lembaga yang lain tadi misalnya. Ya, mungkin tidak hanya yudikatif. Kalau mitra mungkin KY ya. KY bisa di, dulu yang kasus awal juga sudah melibatkan komisi judicial. Untuk melakukan perbaikan, tapi kemudian tidak bergulir lagi. Dulu waktu masih Pak Mahfud, kemudian ketua yang lama Pak Safruddin, dan KPK waktu itu. Kita sudah mencoba merancang gitu. Tapi tidak bergulir, lalu kemudian muncul kasus-kasus tersebut. Yang lebih bombastis gitu ya. Nah, jadi kelembagaannya ini yang kemudian perlu dibenahi. Jadi, kalau MA sendiri saya pikir gak akan mampu, dan mungkin minimal, at least gak akan delegitimasi. Harus ada pihak luar? Iya. Anda setuju dengan usulan Bung Raiwit tadi, dibukukan sementara mahkamah agung? Kalau dibukukan jangan aja. Nanti keos ya. Kemarin demo aja. Itu aja peradilan antri semua. Cuti yang cuti itu. Yang cuti itu. Jadi, mungkin sistemnya bukan di-freeze ya. Tapi, bagaimana kemudian melakukan pembendahan-pembendahan tadi setelah kelambahan. Misalnya gini, ketika melakukan pemeriksaannya, MA membuat tim pemeriksa untuk Hakim Kasasi, yang kasusnya Tanur ini. Itu kan sebenarnya kan bisa melibatkan Komisi Judisial, karena kita punya kesepakatan bersama. Untuk kasusnya saya tanya, Komisi Judisial dilibatkan gak untuk Zara Dekar? Kemarin saya tageh itu Pak Yanto. Karena ada itu peraturan bersama, tentang melakukan pemeriksaan bersama. Jadi, belum diajak ini? Nah, kemudian saya tanyakan itu, beliau menjawab, oh ini belum tim pemeriksa, ini baru tim klarifikasi. Apapun lah ya. Oke, kita hargai lah. Mungkin baru masih tim klarifikasi. Tapi kalau tidak, kalau kita melibatkan KAI, atau kemudian kan ada legitimasi dari masyarakat. Bahwa OMA melibatkan pihak luar. Tapi kalau diurusin sendiri, masalahnya di situ sendiri, ya udah kuperi ya itu aja masalahnya. Jadi kalau saya tanyakan secara singkat, KAI akan melakukan apa ketika diminta bantuan oleh OMA untuk membersihkan kasus Zara Frikar ini? Untuk menyuci semua? Ini kan sudah jadi, apa ya namanya, budaya ya. Saya pikir tidak dengan mudah. Tetapi bahwa tadi, ketelibatannya tidak hanya dengan Komisi Judisial. Budaya maksudnya? Budaya, mudah menjadi culture kan. Kalau sampai 12 tahun tadi, kadang katakan 10 tahun, itu kan berarti bahkan tadi ada asal dari tahun. Bukan budaya di lembaga peradilan kan? Di lembaga peradilan, tentang Markus ini kan udah lama. Kasus seperti Zara Frikar ini, Anda yakin, KAI yakin bahwa hanya, bukan hanya satu ini? Enggak cuma satu, Pak. Yang modelnya kayak Zara Frikar ini? Iya, enggak cuma satu. Jadi ada Zara Frikar-Zara Frikar yang lain? Iya, kalau di mapping itu ada. Kita bongkar nanti, sepas jika kami akan segera kembali, taplap sama kami, Raiat Bersuara. Terima kasih.